ya di fisika itu gak berhenti ngoding sih gak berhenti belajar belajar ngoding, jadi belajar mandiri aja atau tidak hanya dari buku dan lain sebagainya Welcome to Press Start How to Become a Game Developers nama ku Adam Ardisa Smita CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini dan seperti biasa teman-teman di podcast ini kita akan membahas berbagai sisi dari industri game jadi buat teman-teman yang tertarik masuk ke industri game, pengen tahu seperti apa sih bekerja di industri game ada role-role apa saja ngapain aja kerjanya nah di setiap episodenya kita akan mengundang nih narasumber-narasumber yang memang sudah malang merintang di industri game supaya nanti kita bisa denger nih cerita perjalanan karir mereka lesson-learn mereka jadi kita bisa belajar kalau kita ingin masuk ke industri game di Indonesia dan ini kita sudah masuk season ketiga dan di season tiga ini akan ada episode barunya di setiap hari Senin kalau sebelum-sebelumnya di setiap hari Kamis sekarang kita akan ada episode baru di setiap hari Senin jangan lupa podcast ini juga dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Gute Institute Jakarta nah siapa nih tamu kita pada episode kali ini langsung saja kita panggilkan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Fadil halo Fadil halo Adam apa kabar baik-baik Alhamdulillah Adam gimana? sehat? sehat sehat Fadil posisi lagi di mana nih? di rumah nih di Tangerang sesama warga Tangerang ya kita ya oke mungkin teman-teman disini ada yang belum kenal dengan Fadil Fadil mungkin boleh intro dulu mungkin ya sekarang kesibukannya sehari-hari ngapain sih? oke halo semua pendengar thank you juga buat Adam dan podcastnya ya udah nginvite saya disini jadi perkenalkan saya Fadil sekarang sih rolnya sebagai COO ya baru aja gitu baru jadi COO jadi satu game company namanya Space Love jadi sekarang sih kita ngerjain game yang berbasis community aja gitu loh jadi kayak kita pengen banget bikin game yang basisnya tuh kayak orang rame-rame main bareng gitu sih kira-kira dan company-nya masih baru sih jadi produknya juga masih sangat under development lah kalau sekarang i see tapi pengalamannya sudah banyak sekali dan nanti kita akan kulik-kulik nih pengalamannya Fadil dari awal sampai akhir tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih seperti biasa kalau di podcast Pereskrat ini kita ada beberapa tinfoil question yang pengen kita tanya nih ke tamu-tamu kita nih oke siap ya jadi ini pertanyaannya tidak ada benar-salah jadi ini pertanyaan santai aja jangan dianggap serius kayak ujian ya aduh udah nervous duluan nih udah nervous gak pertanyaan gampang pertanyaan pertama nih Fadil kamu masih inget gak game apa yang pertama kali kamu main kak Prince of Persia itu mainnya dimana tuh di PC ya tapi gak tau PC jenis apa gitu jadi zaman-zaman anak umur 3-4 tahunan gitu ngeliat omku lagi main terus ternyata gamenya ya Prince of Persia dan aku gak tau ternyata gamenya tuh cukup gori dan menyeramkan ya itu kalau udah lumayan bikin trauma sih sebenarnya umur segitu ya tapi ya kalau ditanya game pertama ya itu yang aku main itu yang masih pakai diskette kan kita mainnya yang cuma hijau-hitam warnanya itu kan ya gitu yang masih gerakannya juga klangki banget terus apa namanya kontrolnya gak enak apanya gak enak gamenya juga susah banget itu umur berapa 3 tahun ya 3-4 tahunan lah oh dari kecil apa namanya kebetulan keluarga ku udah ada komputer jadi emang dari kecil tuh kerjaannya depan komputer aja gitu oke berarti memang Fadil itu waktu kecil pun tumbuh atau lingkungan di keluarganya termasuk yang apa istilahnya ya mengizinkan atau memberi ini ya game kepada anak-anaknya gitu ya ya betul alhamdulillah gitu dan sampai sekarang akhirnya juga lanjut sih ke anak-anak i see karena kan sekarang banyak ya orang tua yang tidak mau anaknya bermain game atau menganggap game itu sebagai hal yang negatif bikin bodoh lah bikin apa segala macem dalam hal itu di Fadil tidak merasakan ya dari orang tua kayak ayo kamu main game terus kalau main game nanti jadi bodoh loh ya mungkin sih kalau orang tua sebenarnya pasti ada ya concern kayak gitu nih anak main mulu gitu sempat juga kayak tiap hari dulu jaman SD ya perginya pulang sekolah hilang kerental PS gitu kan sampai SMP ke warnet segala macem tapi mungkin kalau orang tua mungkin karena prestasinya gak jelek-jelek amat gitu ya jadi yaudah biarin aja gitu mungkin kan sebenarnya kan concernnya pasti ke arah situ ya gitu istilahnya itu sih berarti artinya dengan walaupun bermain game waktu itu mainnya di komputer atau main ke rental gitu prestasi juga tidak yang jadi turun ya ya Alhamdulillahnya bisa ngatur juga sih kayak oh ini udah kebanyakan main dan segala macem orang tua juga kasih regulation yang cukup ya walaupun loose tapi ada jelas lah gitu kapan boleh kapan gak boleh dan lain sebagainya gitu jadinya nyaman ada waktu-waktu boleh main dan gak boleh mainnya gitu ya kalau di rumah ya betul biasa udah gak boleh main kalau apa kalau hari sekolah gitu gak boleh main atau gimana hari sekolah masih sih tapi lebih kayak mungkin misalnya kalau jam makan malam nih yaudah jangan main dulu harus makan bareng gitu terus maksimal berapa lama sehari saya lupa sih berapa lamanya gitu terus kalau pun misalkan dulu kan jaman SMP SMA kan suka main kuarnet tuh itu boleh main tapi gak boleh sampai yang kayak begadang sampai malam gitu kayak yaudah silahkan kalau mau main dari pagi misalkan weekend dari pagi gak apa-apa tapi ya sebelum gelap udah pulang kayak gitu-gitulah wow ya jadinya seneng juga gitu maksudnya kayak ya tetapi kasih main tapi ya tau juga gitu batasan-batasan wah menarik menarik ya waktu di rental PS atau di warnet itu main game-game kayak apa dulu waktu kecil kalau PS sih pasti kebanyakan RPG ya karena memang dulu senengannya RPG gitu jadi kayak main apa namanya ya Suikoden lah main kalau Final Fantasy jujur gak malahan gitu tapi yang lain-lain malah main gitu ya aku bukan apa namanya gak kayak expose sama Final Fantasy somehow jadi mainnya malah RPG-RPG yang lain Xenology Xenosa Saga kayak gitu-gitulah ya sama game-game yang yang Dragon Ball macam-macam lah gitu-gitu fighting ya game fighting Dragon Ball kalau di warnet sih suaranya halo oh ya halo-halo agak keputus suaranya tadi ya masih gak coba-coba ini komputer internetnya stabil gak disana atau mau cek dulu stabil sih harusnya ini kamu suara kamu masuk kok oh suaranya masuk oke oke sebentar sebentar ini menit ke 746 buat notes aja tadi aku sempet ini kan nanti ada apa namanya post editingnya jadi biar bagian ini di cut oke oke sip sip game Dragon Ballnya yang fighting ya kalau gak salah tuh Dragon Ball Z iya yang rusak stick lah GT ya kok itu pokoknya yang rusak stick yang buttermasingnya GT itu yang ada Super Sayang 4 itu ya iya betul oke 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 pertanyaan berikutnya kalau tadi game yang dimainkan waktu kecil ya yang pertama kali dimainkan dan itu jadul sekali ya game di diskette gitu ya kalau game terakhir nih yang dimainkan sebelum sesi recording ini terakhir mainan game apaan yang baru dilepas Horizon Forbidden West wiii sesama fansnya iya tuh sama tuh di belakang kan ada tuh oh iya ada booknya ada booknya main di PS berarti ya iya dia eksklus buat PS ya iya betul PS4 lah aku mau dapetin PS5 susah banget dapetinnya susah 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 banget emang sekarang masih susah iya banyak apa namanya banyak penimbun orang-orang yang nimbun PS itu betul betul harganya masih mahal karena shortage apa chip ya kalau gak salah ya ya chip shortage dan ya supply chain issue lah jadi ngomongin ke arah itu kenapa suka main Forbidden West satu sih pasti dari ininya ya grafiknya ya jadi maksudnya karena grafiknya tuh bagus banget yang ya kayak kamu nonton Netgeo tapi main itu tuh seneng aja gitu ngeliatnya gitu terus ya world build ini mix antara tribal-tribal jadul-jadul tapi ada robot-robotnya itu tuh udah kayak kena semua lah sama dari first down juga itu udah langsung day one udah langsung beli Forbidden West juga gitu ini day one padahal udah aku juga udah lama gak buka PS gitu tapi ngeliat ada announcement itu langsung day one langsung beli gitu sih seneng banget lah mainnya dan kayak ini ya menikmati dunianya itu menyenangkan gitu jadi terdistraksi dari main quest gitu ya bener dan aku kan orangnya bukan yang mainnya cukup try hard banget ya gak yang kayak sampai disurusimizing semua gitu jadi mainnya nyantai juga bisa gitu nyantai juga bisa iya 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 in short kadang-kadang cuma kayak gitu doang juga udah udah seneng gitu tapi udah tamat belum kalau main story-nya sedikit lagi ini udah hampir final quest sih oh mantap lagi persiapan lah cari ini cari itu persiapan ini juga persiapan kalau main quest kan biasanya susah gitu jadi kayak nyapin dulu jiwa raga grinding buat level up-level up dulu juga ya iya betul i see wah bener sih aku aja juga masih jauh tuh kayaknya dari storyline utamanya karena mainnya terdistraksi sama side quest gitu nyamkut dimana kok kayaknya seru bantuin orang gitu ya dan banyak yang kayak gitu ya jadi kayak Witcher 3 juga kan setiap side quest-nya nggak cuma yang kayak ambil barang ini atau nyeri barang ini nah ini forbidden west juga kayak gitu gitu loh jadi seneng aja mainnya juga nggak diburu-buru lah gitu sih iya 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 oke oke tadi kalau game yang terakhir kali dimainin sebelum kita sesi rekaman nih adalah Horizon Forbidden West pertanyaan berikutnya nih kalau buat Fadil nih kalau buat hiburan atau buat , refreshing ini selain main game biasanya ngapain sih refreshing ngapain ya paling sih standar aja ya baca terus ya lagi nge-establish hobi baru aja gitu satu ya apa namanya bikin konten ya kan di youtube gitu satu lagi ya ini aja sih lagi nyeriusin olahraga aja biar keker kayak Om Deddy Corbusier gitu tapi baru mulai baru mulai tapi mantap-mantap-mantap kita harus membiasakan hidup sehatnya ya olahraganya apa tapi kalau sekarang kalis teknik sih di rumah jadi apa namanya itu tuh Ring Fit Adventure kan dari Switch 2 nah itu itu bagus banget kita-kita yang klub mageran ini jadi kayak main game tuh jadi olahraga tuh jadi gak berasa kayak olahraga gitu karena memang dia gamification sama eksersisenya tuh bagus banget fun sama eksersisenya Ring Fit Adventure ya gara-gara itu udah cukup konsisten lah udah 2 tahunan jadi bisa olahraga gitu gara-gara Ring Fit terima kasih bagi temen-temen yang tidak tahu Ring Fit Adventure tuh bendanya ada di sebelah sini juga tuh semua yang Fadil omongin ada di belakang nih ada Horizon ada Ring Fit tidak ada diskette aja nih diskette buat Prince of Persia oke jadi sekarang lagi ibuk bikin konten nanti juga kita akan ngebahas ya tentang kesibukan berkonten-konten dia di Youtubenya dan lagi olahraga terakhir nih pertanyaannya buat Fadil Fadil kamu ingat gak waktu kecil itu pernah punya cita-cita mau jadi apa? waktu kecil cita-citanya bikin game dari kecil udah dari kecil itu ya? dari kecil mantap kalau gitu kalau gitu kita langsung saja nih masuk ke topik kita hari ini nih yaitu pertama kita kan ngebahas perjalanan Karina Fadil nih terjun ke industri game cuma kalau bias-biasanya kan kita tanya nih oh dulu punya cita-cita sesuatu gitu ya terus pertanyaannya biasanya awal mulanya gimana nih punya keinginan masuk ke industri game dan triggernya apa? kalau Fadil kebetulan triggernya memang dari kecil ya waktu ingin jadi pembuat game nah mungkin boleh diceritain apa sih yang waktu itu membuat jadi pengen bikin game apakah abis main sebuah game terus kayak oh aku mau bikin game kayak gini gitu kan atau gimana waktu itu? mungkin karena ada beberapa game yang aku suka waktu terutama masa kecil ya I think apa namanya biasanya kan orang memori masa kecilnya strong banget ya gitu jadi sama gitu buat aku juga ada beberapa game tuh yang yang dari kecil tuh udah kayak terkenang banget pertama tuh ya Digimon lah Digimon World ya Digimon yang pertama banget itu yang di PS itu kan ya aku main aku suka aku nonton kartunnya aku main gamenya dan lain sebagainya jadi kayak kayak terkenang gitu satu lagi Megaman gitu loh jadi si Megaman itu dari jamannya aku tuh paling-paling banyak main game di PS kan jadi kayak Megaman yang X4, 5, 6 Megaman 8 dan segala macem itu aku mainin semua lah gitu gitu sih terus di PS tuh ada satu seri RPG namanya Lunar gitu jadi si Lunar ini tuh mungkin kalau di compare sama grafiknya efek tuh jauh banget lah karena kan kalau efek tuh udah 3D ya waktu jamannya di PS gitu kan tapi kalau Lunar ini tuh dia masih 2D yang pakai sprite gitu jadi kayak RPG yang lebih jadul gitu tapi kelebihannya tuh dia udah pakai voice acting gitu jadi si karakternya tuh aku tuh baru tau kalau RPG tuh bisa didikmati banget ceritanya ketika si aku mainin RPG yang ada voice actingnya sementara yang di diantara yang lain tuh gamenya tuh masih diaknya silent kan paling musik aja gitu loh jadi kayak sangat strong gitu aku juga sangat ngikutin apa namanya ceritanya gitu sayangnya karena waktu itu gamenya ya CD-nya sih dibeli yang 5 ribuan itu kan biasanya CD 3-nya tuh udah kualitinya udah aus gitu segala macem nah itu jadinya terkenang juga sih tapi tapi intinya gara-gara itu tuh jadi kayak aku suka RPG lah I think generasinya kita tuh seneng banget dulu main RPG dan dan sebagainya kan gitu loh nah makanya ketika waktu jaman SMA menjelang kuliah aku lupa persisnya kapan ya ketemu RPG maker itu dan RPG maker tuh sama banget kan maksudnya sprite base terus kamu bisa bikin dialog basically tuh aku bisa punya capability bikin game yang sama sama yang dulu aku sukain gitu jadi ya yaudah akhirnya kebawa terus sampai sampai kuliah sampai akhirnya bisa jadi profesional di industri game lah kira-kira sih gitu ya emang ketika bertemu dengan RPG maker itu apakah sudah aware bahwasannya ada profesi di Indonesia namanya game developers atau masih belum kebayang kalau mau kerja di industri game nanti akan seperti apa enggak sih belum kebayang jadi waktu itu jamannya SMA atau kuliah itu simply kayak seneng aja seneng aja bikinnya gitu loh jadi kayak kan kalau RPG maker dulu kan bikin mapnya terus karakternya diganti-ganti dialognya ditambah-tambah gitu soalan bikin cerita dan lain sebagainya lah biasa gitu kan kayak gitu gitu sih jadi belum ada kepikiran bahkan kayak mau bekerja di industri game apalagi di Indo ya gitu ya pasti mimpinya ya pengennya kalau pun kerja gitu ya kalau pun kerja pasti mimpinya di Square Enix lah di Indo lah gitu kan segala macem tapi enggak enggak kepikiran sebagai oh nanti aku karirnya apa namanya bekerja sebagai apa gitu nah mungkin at the same time juga mulai ke ekspos sama programming gitu loh gitu sih pas di RPG maker itu ya di RPG maker sama di sekolah kan kadang-kadang suka ada kelas-kelas programming dikit ya gitu nah pas pas di RPG maker itu juga menyadarin gitu kalau kayaknya aku lebih lebih punya apa affinity sama modding kalau gambar tuh ya jadinya ya ya lupisan yang apa pemandangan gunung matahari udah sampai se-level itu aja gitu nah kalau kalau modding lebih lebih bisa jauh lah gitu jadi barengan gitu loh jadi kayak kayak bareng aja udah line aja makanya lanjut terus di momen itu berarti sudah memahami ya bahwasannya kalau misalnya ingin masuk ke industri game ada role programmer gitu ya dan pengen mendalami role tersebut ya ya roughly lah kira-kira gitu gak tau juga kalau dulu tuh ternyata ada role terutama mungkin designer ya yang lebih lebih apa namanya lebih gak dipahami pada saat itu gitu istilahnya kayak gitu sih pasti ada yang gambar ada yang modding pasti gitu dulu I see I see oke oke terus itu kan waktu SMA ketemu RPG maker kemudian mulai tertarik untuk bikin game akhirnya waktu kuliah ambil jurusan apa udah mengambil jurusan teknik informatika atau computer science gitu pengennya gitu jadi pada saat dulu SMA itu apa namanya mimpinya adalah pengen masuknya ya ITB lah STI gitu kan informatika sama seperti kamu lah gitu seperti kamu di jurusan itu gitu kan ya tapi gak berhasil dia sih sebenernya gak berhasil jadi karena dulu waktu SMA saya banyak ekskul dota gitu jadi apa namanya belajarnya gak begitu serius lah gitu belajar untuk akhirnya masuk ke tujuan itu gitu lah akhirnya karena gak berhasil di tahun pertama akhirnya aku mutusin kayak yaudah yang penting kuliah dulu cuma setidaknya kayak masih mindsetnya masih logikal lah masih science gitu makanya aku ambil jurusan fisika pada saat itu itu loh ambil jurusan fisika tapi ya nyoba juga sih tahun depannya nyoba lagi ke ITB tahun depannya nyoba lagi ya tapi ya akhirnya belum nyampe lah gitu jadi akhirnya yaudah lanjutin aja di fisika cuma ya di fisika itu gak berhenti ngoding sih gitu gak berhenti belajar belajar ngoding jadi belajar mandiri aja atau tidak dari buku dan lain sebagainya itu sih itu mantep sih karena artinya kamu udah tau nih ini bidang yang aku suka gitu jadi walaupun jurusannya tidak disitu tapi di waktu luangnya masih mendalami dan berlatih gitu ya ya Alhamdulillahnya udah tau lah gak tau itu apa namanya mungkin passion masa muda atau gimana gitu ya kayak pokoknya aku mau idealisnya pengen ngoding pengen bikin game terus gitu istilahnya pada saat itu wah ini keren sih sudah laser fokus dan tau apa yang mau diinginkan jadi ketika kuliah di jurusan fisika sambil belajar programming lulus itu langsung berarti ya kerja di industri game atau gimana enggak jadi ketika lulus itu baru tuh dapet kesempatan aku jadi maksudnya dapet kesempatan buat kayak ada offer nih di di ngelanjutin S2 gitu di apa namanya di informatika gitu loh karena aku juga ngerasa kayak emang aku lulus maksudnya tapi aku belum pede gitu loh masuk ke industri game karena mungkin kayak siapa aku compare tuh temen-temen yang lulusan dari IT lah intinya gitu kayak ngerasa belum pede akhirnya aku ngambil S2 dulu nah itu baru komputer science gitu nah yang yang menariknya adalah apa namanya baru ketika ngambil S2 itu tuh baru ketemu material-material yang lebih lebih kaya gitu maksudnya karena aku waktu itu di universitasnya ada purpose-nya dan purpose-nya tuh ada buku-buku game dev ada buku-buku apa tuh tentang tentang coding kalau dulu kan ya maksudnya bukunya paling satu ya maksudnya nyari di toko buku ya dapet satu kalau ini tuh kayak the entire library jadi ya udah kerjaannya tuh tiap hari aku ke purpose baca buku coding dan kayak gitu aja terus gitu sampai akhirnya lulus baru habis lulus coba nge-apply sih gitu baru habis lulus coba nge-apply ini kita agak sedikit time skip ya time skip panjang gitu ya dari kamu lulus sampai saat ini kan udah kerja nih di industri game gitu kan nah ini misalnya nih kamu punya time machine gitu ya terus ngeliat kayak ketika kamu yang waktu itu apa namanya belum kuliahnya bukan di lulusan IT dan hanya dengan belajar sendiri menurut kamu nih kan waktu itu ngerasa gak pede ya tapi sebenarnya itu cukup gak sih untuk masuk ke industri game dengan hanya belajar sendiri tidak harus kuliah di jurusan IT mungkin yang dibilang cukup 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 tapi tergantung juga kayak misalkan gini kalau menurut aku sih lebih gampang mendefinisikannya dengan kayak standar apa yang kamu bisa milikin buat buat akhirnya bisa jadi keterima jadi programmer di industri game gitu sih nah ya apa belajar belajar dengan auto-redub definitely bisa definitely bisa tinggal lihat aja ke standarnya kayak gimana pasti bisa oke 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 kita tadi maju ke depan sekarang kita mundur lagi ya jadi apa lulus S1 kemudian dapat tawaran kuliah lagi di jurusan IT dimana disitu baru terpapar dengan lebih dalam ya konten-konten yang berhubungan dengan programming terutama di industri game habis itu mulai mencari pekerjaan kan lulus mencari kerjaan yang dicari sudah langsung pengen kerja di studio game gitu ya ya betul oke itu mana waktu itu pertama kali apply keterimanya aku ke touch stand keterimanya dulu itu ke touch stand dulu ya touch stand games di Jakarta ya gitu akhirnya itu melamar sebagai posisi game programmer game programmer ya gitu dulu itu tuh kalau diingat dulu aku apply ke hampir semua studio game di Indo yang ada jadi aku cari semuanya ya touch stand agate arsa nesia juga dan lain sebagainya iya pokoknya yang ada di di internet aku cari semua terus aku aku bikin cover letternya satu-satu diganti apa namanya namanya pokoknya ya nyari-nyari gimana caranya bikin nge-maximizing your resume dan gak boleh generi gak boleh apa gak boleh apa itu udah aku ikutin semua udah aku apply semua pada saat itu yang yang lucunya juga sampai kayak ya orang tua cukup gerah karena maksudnya aku lulus tuh gak langsung kerja maksudnya gak langsung keterima itu tuh sekitar 6 bulan tuh aku baru akhirnya dapet cover dan lain sebagainya gitu jadi kayak tapi aku kekel kayak ntar dulu aku mau beresin dulu resume mau apply dan segala macem kayak gitu-gitu sih ini benar-benar gokel sih perjuangan dan konsistensi dan fokusnya terhadap industri game itu tidak goyah mungkin rada nekat juga sih rada nekat juga dipikir-pikir tapi dari kenekatan itu berbuah hasil juga gitu kan inget gak dulu waktu akhirnya diproses oleh touch stand gitu ya prosesnya seperti apa sih apakah ada interview-nya apakah ada tes-nya dan kalau misalkan memang ada interview dan ada tes-nya apakah di saat itu skill yang kamu miliki saat itu sudah cukup atau ternyata kayak wah ternyata tes-nya lebih sulit atau malah ternyata tes-nya gampang gitu ya lebih mudah dibandingkan di perkiraan I think itu kombinasi antara preparation sama luck juga ya in a way gitu loh soalnya ya aku apply ada beberapa yang ngirim tes dan interview ada beberapa juga yang fail gitu kan wajar gitu ya kalau khusus spesifik yang touch stand itu juga menariknya adalah aku dulu ngoding itu belum kenal unity jadi kalau saat itu kan engine yang terkenal itu flash terus kokos gitu unity itu masih masih very early dan 3D kan dulu belum yang kayak apa namanya familiar banget gitu nah yaudah aku nge-apply ya ternyata tes-nya tuh pake unity oke belum pernah megang sama sekali nih ya belum pernah megang pertama sama sekali belum pernah megang sama sekali tapi ya aku bersyukurnya juga ini mungkin sisi lucknya adalah dari yang interview ya CTO kami saat itu ya Dede itu bilang kayak it's fine kalau kamu gak tau unity gak apa-apa maka dia sampai ngasih kayak ini link downloadnya terus ini tutorialnya pokoknya nanti kamu tes menyamai game apa namanya yang kita kasih gitu lah yaudah dikerjain ya untungnya berhasil gamenya jadi dan ya akhirnya keterima sih dan di interview selanjutnya itu makanya kayak menarik juga itu kombinasi antara luck juga sih soalnya kalau kalau dari sananya juga gak ngebantuin juga mungkin saya juga gak keterima hasilannya sih seperti itu karena sebenarnya banyak dari perusahaan game lebih apa namanya concern atau lebih memperhatikan fundamentalnya ya instead of kemahiran menggunakan game engine ya karena harusnya dengan fundamental yang bagus game engine manapun bisa adaptif ya gak sih ya I think looking back sekarang gitu ya setelah ya sedikit lebih lama di industri gitu dan akhirnya jadi posisi yang ngerima interview apa ngerima lamaran orang ya itu definitely kayak gitu memang gitu loh jadi yang kita lihat tuh apa namanya lebih ke kalau dia tahu tahu bikin game tapi dia gak ngerti seluk-beluknya fundamentalnya itu pasti akan lebih susah juga ketika nanti dihadapkan sama kan problem solving ya namanya programming lah terutama gitu loh kalau problemnya macam-macam tuh kalau fundamentalnya gak kuat nanti akan keteteran juga gitu gitu sih oke 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 nah itu buat temen-temen ya nah daripada pusing aduh mau mulai dari engine apa nih unity unreal unity unreal gitu kan atau mau coba yang apa godot apa segala macem kuatin di fundamentalnya dulu tuh kayak apa sih fundamental-fundamental yang dibutuhkan untuk kerja sebagai seorang game programmer gitu kan udah masuk nih ngerasain di touch stand sebagai game programmer terus dilihat kayak oh ternyata yang dibutuhkan tuh fundamentalnya skill-skill A B C D mungkin ini nge-reflect juga dari dari aku dulu ya dari aku dulu pada saat belajar programming sendiri gitu istilahnya yang yang mungkin paling penting itu nomor satu tuh lebih ke kemampuan problem solving sih jadi maksudnya kemampuan problem solving tuh gimana kalau kita dihadapan sama suatu problem atau situasi tuh kita harus punya apa namanya kemampuan yang kuat buat kayak nge-identifikasi kayak kalau zaman dulu kita belajar fisika ini juga mungkin terbantu karena aku kuliah fisika jadi diketahui ditanya jawab jadi maksudnya tuh kalau problem itu kita sebelum kita nge-solve kita harus identifikasi dulu kayak masalahnya dimana dan segala macem nah itu tuh kadang-kadang ya aku lihat tuh gak semua orang yang punya gitu loh jadi kayak pengennya kadang-kadang langsung jump in ke solusi tapi problemnya belum diidentifikasi dengan bagus nah itu salah satu fundamental yang kedua sih pasti fundamental programming karena memang namanya programmer gitu jadi walaupun kayak mungkin aku belum familiar nih sama engine-nya Unity kan pakai C-Sharp misalkan gitu ya tapi konsep-konsep yang basic kan pasti sama ya maksudnya kayak looping, condition apa namanya ya dan lain sebagainya lah gitu gitu loh ya itu tuh harus harus strong juga gitu kayak soalnya jadinya kita bisa punya senjata yang macem-macem buat menghadapin kondisi yang macem-macem itu sih itu yang aku lihat gitu kira-kira sih kayak gitu ya ketiga ya baru kalau dari prioritas ketiga ya baru pengahaman terhadap engine-nya itu sendiri tapi ini lebih jauh lagi ya maksudnya kayak kamu gak harus pikirin di awal karena ya ujung-ujungnya kalau kamu udah bikin game yang besar kamu pasti perlu tahu kayak engine-nya tuh bisa dioprek kayak gimana gitu loh bisa dioprek kayak gimana jadi kayak kalau kamu mekanik mobil kan kamu harus tahu mobilnya tuh kayak gimana gitu kayak gitu sih nah itu tapi itu nanti gitu karena kan yang penting tuh dua yang tadi harus dipenuhi dulu gitu sih oke 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 nah pengalaman pertama kerja di industri game nih dari yang dulu nih semenjak kecil-kecil di idam-idam kan aku pengen kerja sebagai game developers pengen bisa bikin game pengen jadi programmers nah ketika akhirnya beneran terjun nih ke industri game waktu itu pertama kali di touchdown pengalamannya seperti apa nih apakah mengalami kesulitan apakah merasa kayak wah tiap hari jadi bahagia ya bisa membuat game terus atau gimana rasanya waktu itu yang pasti sih excited banget ya banget gitu karena maksudnya kayak ya udah dari dulu pengen akhirnya keterima dan apa namanya kerja sebagai profesional yang digaji gitu istilahnya kan gitu itu tuh seneng banget dan akhirnya bisa bikin game pasti gitu ya faktanya tuh ya maksudnya lucunya tuh juga dulu tuh aku ketika masuk ke industri game itu aku udah lama minggel-minggel di forum sedikit-sedikit walaupun karena introvert jadinya kayak suka suka takut kenalan gitu tapi aku udah kenal apa namanya suhu-suhunya tuh udah kenal gitu dan sebagian ada di touchdown gitu kayak Anton kan dulu udah terkenal banget gitu loh jadi kayak ketika kayak ketemu idola gitu loh ketika masuk gitu kayak ini aku ketemu sama Anton ada siapa lagi ada siapa lagi gitu terus ada akhirnya juga kan kadang-kadang kalau udah di game dev juga ada kesempatan buat ketemu dari studio-studio lain kan kayak kamu juga kan udah lama di industri game aku tuh juga sama seneng kayak you are my idol lah gitu kok Chris itu juga my idol kok Rick my idol jadi kayak seneng aja gitu kayak wah akhirnya tuh aku bisa ya masuk ke masuk ke dunia yang sama gitu loh yang dulu tuh aku pengen gitu terus kalau kesulitan sih pasti ada ya pasti ada karena maksudnya kayak akhirnya masuk ke project game yang beneran yang emang kamu tuh harus deliver yang bukan cuma ya kalau sendiri kan ya ya kalau gak bisa ya udahlah gitu ya itu juga jadinya ada pressure gitu kayak buat wah ini gimana ya kalau gamenya ngebug gimana kalau aku salah implement dan dan waktu itu aku pertama kali juga aku masuk langsung ngewarisin kodingannya orang jadi ada project yang udah berjalan aku lah harus menggantikan orang yang udah cabut lah gitu jadi kan juga gimana sih kalau aku salah ngeoding ntar ngebug dimana maka gamenya udah live gitu kan di Google Play sama di App Store gitu nah itu juga ada serem-seremnya gitu sih tapi ya Alhamdulillah sih pressure-nya masih sehat ya jadi kayak ya masih bisa lah selamat lah gitu sih itu selama di South Stand berarti posisinya sebagai game programmer sih ya benar-benar hanya modding aja gitu ya i see ya oke oke abis itu nextnya adalah kamu sama temen-temen nge co-found ini ya today game baru ya waktu itu sih terakhir itu aku join sih sama Joyseed ya oh itu join ya dan posisinya sebagai sebagai CTO waktu itu nah ini menarik nih apa perbedaannya bekerja di company yang udah kan tosten besar tuh ya sampai berapa 50 orang gitu kan dan kamu sebagai game programmer dengan bekerja di perusahaan yang mungkin masih baru apalagi disini kamu sebagai CTO gitu ya apa sih perbedaan yang paling mencolok yang kamu lihat gitu mungkin perbedaannya adalah dari segi komunikasi lebih ringkas ya salah satunya gitu jadi dari segi komunikasi lebih ringkas karena kamu ya jalur komunikasinya kalau dulu kan di touch-up kan organisasinya besar kamu kalau kalau mau apa namanya misalkan melakukan perubahan something lah kalau dulu saya anaknya ambisius banget pengen pengen banyak melakukan perubahan itu ya jalurnya gak secepat itu dan juga direction company-nya juga kan sudah 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 nge-set ya gitu kalau di Joyseed karena waktu itu saya join saya orang keempat jadinya lebih ringkas juga komunikasinya gitu kalau mau speak up ya tinggal speak up kalau mau ngobrol tinggal ngobrol dan kalau mau punya inisiatif nge-direct company ya tinggal ngomong dan tinggal ngelakuin bahkan even ya tinggal ngelakuin bahkan gitu sih itu bedanya jadi lebih ini ya lebih mudah belok-belok lah kapalnya karena ukurannya kan lebih kecil orang lebih sedikit kalau kapal yang besar mungkin untuk belok bisa mesti ambil jarak jauh dulu gitu-gitu ya oke-oke nah ini mungkin teman-teman yang denger juga belum banyak yang kenal dengan posisi namanya CTO ya safety-nya apa teknologi officer ya nah itu sebenarnya job desknya CTO itu ngapain sih apakah masih coding apakah udah tinggal I don't know mungkin tinggal milih-milih teknologi yang dipakai atau apa sebenarnya CTO itu rolenya ngapain sih mungkin sebenarnya kalau ditanya kayak gitu itu intinya job desk job desk utamanya CTO itu adalah mengequire atau memastikan bahwa teknologi yang dipunyai sama si studio ini itu udah udah bisa men-support company jadi company itu maksudnya definisinya produk dan people-nya gitu ya istilahnya tuh kalau saya mendefinisikan role CTO saya itu seperti itu mungkin di company yang lain bisa beda-beda gitu tapi pribadi saya mendefinisikan kayak gitu kalau untuk pertanyaan kayak masih ngoding atau enggak masih kayak bahkan kayak ada pertanyaan kayak masih bikin game atau enggak itu sangat relatif sama fase company-nya dan apa namanya banyaknya orang di company-nya lah gitu istilahnya jadi tergantung kebutuhan juga kalau misalkan company-nya dulu masih kecil bikin game ya masih saya masih sangat pegang sama beberapa proyeknya Joy Sheet gitu ya tapi seiring berjalannya waktu misalkan kita udah udah nge-expand nih beberapa ada programmer-nya dari yang awalnya cuma berdua jadi bertujuh misalkan jadi kan itu ada hal yang harus lebih di-manage ya jadi sedikit-sedikit ya step back gitu jadi lebih kayak gimana caranya si proyek A sama proyek B sama company ini teknologinya sinkron gitu gimana caranya biar kayak apa namanya mereka enggak reinvent the wheel satu sama lain terus ada standarnya walaupun enggak harus yang gimana-gimana cuma harus ada standarnya kalau company-nya butuh eh saya mau bikin produk nih multiplayer misalnya pengen banget nih multiplayer ya berarti itu CTO-nya yang harus nge-research duluan dan lain sebagainya kayak gitu sih kira-kira ya jadi evolve lah rolenya tuh evolve gitu seiring berjalannya waktu tadi sempat di-mention kan kalau misalkan role CTO itu tidak hanya memanage produknya tapi juga people-nya nah ini sebuah stereotype kali ya kenapa seseorang programmer suka menjadi programmer itu salah satunya mungkin karena menjadi programmer itu tidak berusaha dengan orang lain gitu ya bisa fokus dengan dirinya dan mesin yang itu bisa tidak perlu makanya banyak sekali kan ada stereotype kalau programmer biasanya introvert walaupun enggak juga sih programmer yang extrovert juga ada tapi biasanya kan startup-nya seperti itu nah bagi kamu sendiri nih tadi kan juga sempat mention kalau misalkan orangnya introvert ketika mengambil role CTO dan juga akhirnya harus memanage people itu bagaimana rasanya something yang aduh ini di luar kompeten aku nih ngurus people atau ternyata ini nyaman-nyaman aja oke sebenarnya mungkin kalau ditarik balik gitu ya sebelum akhirnya join a CTO tuh sebenarnya juga di touch stand tuh udah udah jadi dipercaya jadi technical director yang juga kayak sebenarnya tuh udah mulai ngemanage people juga gitu loh jadi udah gak langsung kaget lah gitu istilahnya gak kaget kaget banget gitu tapi kalau ditanya kayak apa namanya itu benar yang mungkin mungkin juga bahkan masih berlaku buat saya maksudnya kayak karena saya juga introvert dealing with people juga sebenarnya menguras menguras energi itulah gitu loh kadang-kadang memang ada masa-masanya kayak emang enakan ngoding ya kalau ngoding kan kalau kodingannya salah itu salah saya gitu tapi kalau orang kan jauh lebih kompleks interaksinya gitu loh tapi yang apa namanya yang jadi bikin menyenangkannya itu adalah ketika apa yang kamu lakukan buat teman-teman itu ya buat people itu tuh meng-impact hidupnya atau pekerjaannya itu menjadi lebih baik nah itu tuh menurut aku tuh jadi kayak nge-cancel out beratnya jadi introvert kalau harus nge-manage orang lah intinya tuh kayak gitu I see nah ini kalau buat teman-teman nih yang tertarik wah atau mungkin pengen jadi CTO latar belakangnya tadinya programmer gitu ya ingin bisa jadi CTO atau bisa menjadi apa tadi tech director gitu ya itu skillset apa sih yang mesti dipelajarin gitu apakah harus belajar I don't know psikologi atau belajar manajemen belajar people skill apa aja sih yang harus dipelajari untuk bisa berada di posisi CTO dengan baik kalau sebenarnya spektrum CTO juga banyak ya aku juga kenal beberapa teman juga yang apa namanya beda-beda gitu lah fokusnya gitu jadi aku mungkin cuma bisa ngasih dari versi aku sendiri ya kalau dari aku sendiri tuh yang paling penting jadi CTO itu adalah kamu bisa nge-establish teknologi visionnya company dan nge-rally nge-rally vision itu gitu sebenarnya mirip sama CEO atau si level yang lain ya cuma mungkin lebih kayak aspek jadi pertama nge-establish technical vision itu berarti kamu harus punya kemampuan buat kayak oh kalau misalkan sekarang kebutuhannya tiga orang gamenya mungkin masih yang very simple gitu tapi kamu bisa ngeliat kayak dalam satu tahun dua tahun ke depan nih teknologinya mau dibawa kemana mau dikembanginnya ke arah mana gitu loh istilahnya itu yang menurut saya itu cukup fundamental ya maksudnya cukup crucial lah gitu dapetin gimana ya sebenarnya dari experience juga gitu kan karena kalau kamu udah sering megang udah beberapa kali bikin game dari awal sampai publish ulang lagi ngegede ngegede gamenya itu kamu udah mulai kayak dapet sense-nya gitu istilahnya gitu sih satu nah yang kedua tadi yang gak kalah pentingnya adalah nge-carry jadi satu ngebikin sama actually nge-carry orang buat ngikutin vision itu kan juga beda ya gitu nah itu baru kebutuhin kayak skill kayak nomor satu sih empathy lah nomor satu sih empathy jadi kayak bisa ngeyakinin gitu kayak oh ini tuh direction yang paling bener kita tuh ngelakuin misalkan sesimple kayak bikin standar codingan gitu ya gitu kan kalau di programmer tuh programmer itu terkenal sangat teritorial jadi kayak kurung-kurawal aja kamu di samping saya di bawah itu bisa perang dunia kan kalau programmer nah tapi kan for the greater good kita harus bisa ngeyakinin mereka bahwa kayak harus ada standar yang diikuti nih biar konsisten gampang di maintain dan lain sebagainya jadi kamu butuh butuh empathy yang kuat gitu buat kayak dan apa komunikasi sebenarnya simpelnya muaranya kedua itu gitu tadi nah itu kan kemampuan dua tadi itu ya kemampuan untuk nge-create vision dan meng-carry vision itu kepada orang-orang dengan empati segala macam itu kan tidak diajarin tuh ketika kamu kuliah dulu baik itu fisika maupun kuliah pemograman gitu kan belajaran dari mana yang kayak gitu tuh satu sih kalau aku sih dulu sampai sekarang bahkan emang aku apa ya nge-explore hal lain di luar programming ya jadi maksudnya kayak walaupun misalkan aku di game industri emang dari dulu kan aku pengen bikin studio mimpinya kan gitu ultimate ultimate dreamnya gitu jadi ketika masuk ke touch stand pun nge-explore sana-sini gitu maksudnya bukan yang bidang kayak teknikal doang kalau gambar aku udah nyerah lah udah ampun lah gitu tapi kalau kalau kayak oh game design gitu ya atau kayak misalkan kayak producer itu rolinya apa atau kayak event mendekat mendekat-dekat nih sama ilmunya nah itu tuh lama-lama jadi jadi tahu aja gitu dan mulai nge-develop empathy juga antar mungkin departemen lah kalau istilahnya kalau waktu jam kita bisa bisa kelas ya antara satu departemen sama departemen yang lain simply karena job desknya tuh bertabrakan gitu kayak misalkan kalau programmer pengennya bagus kalau dari produser pengennya cepat gitu kan kayak gitu kan itu kan bertabrakan tapi dengan kamu tuh nge-explore rol berbagai sisi kamu jadi tahu oh butuhnya tuh apa kenapa mereka tuh pengen kayak gitu dan lain sebagainya gitu sih ya kalau kedua sih dari buku ya karena aku cukup seneng baca buku lah gitu jadi kayak sampai di joy sheet pun itu dilakuin terus gitu sih silahnya ya itu satu hal yang menurut aku kelebihannya Pak Dil yang harusnya orang-orang lain juga lakukan gitu ya ya itu banyak membaca gitu karena orang Indonesia memang terkenal tidak suka membaca literasinya rendah segala macem tapi kalau ngeliat kayak postingan-postingan Fadil abis baca buku apa itu sesuatu yang menjadi fondasi juga ya agar bisa jadi CTO yang baik atau menjadi gak harus CTO lah jadi programmer pun jadi game dev pun juga bagus gitu ya buku apa sih yang Fadil rekomendasikan kayak top 3 buku favoritnya Fadil untuk game developers mungkin kalau game developer spesifik susah juga ya karena aku juga apa namanya jarang baca buku untuk teknikal ya kalau teknikal kan biasanya nonton youtube atau baca artikel gitu tapi kalau di luar itu sih yang pertama aku suka tuh namanya radical candor itu buat aku tuh yang life changing jadi karena dari radical candor itu kamu diajarin kayak gimana kamu tuh bisa ngasih feedback sama orang tapi at the same time juga kamu masih bisa empathy bisa caring gitu loh jadi kayak Kim Scott yang nulis ya Kim Scott itu 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 life changing banget buat saya sampai-sampai waktu kita awal-awal ngebikin joy sheet itu jadi salah satu core value-nya joy sheet dimasukin disitu gitu loh karena menurut aku tuh kayak di timur ya maksudnya di adat ketimuran kan orang kadang-kadang suka gak enakan dan sebagainya gitu kan tapi kan kadang-kadang malah jadi kayak harusnya diomongin tapi malah gak diomongin gitu atau kebalikannya ada orang yang kayak ya ngasihnya hard truth doang gitu jadi kayak ya ini truth jadi aku omongin aja gak pake caring itu tuh aku suka banget lah satu buku itu gitu kedua bukunya Scrum ya jadi the art of doing twice to work with half the time or something gitu jadi itu juga lumayan life changing gitu jadi karena maksudnya kayak dia lebih kayak ya mungkin dibilang fundamentally itu ngomongin tentang Scrum gitu tapi lebih kayak yang project management juga sangat bagus yang terakhir sih Atomic Habit ya Atomic Habit kayaknya semua orang udah buku sejuta umat lah gitu jadi itu juga sangat bagus gitu sih itu temen-temen bagus tuh ya coba dibaca buku-bukunya untuk pengembangan diri walaupun gak untuk bekerja di industri game atau gak jadi game developer buat personal itu bagus-bagus sih bukunya oke oke ini ada topik menarik nih aku pengen tanya juga gitu ya kan Fadil dari kecil udah seneng dengan yang technical programming kemudian walaupun di do sit pun di managerial pun masih ngurusin teknologi gitu masih berhubungan dikit-dikit lah sama unsur programming nah sekarang rolnya sebagai COO nah ini kan berarti ngurusnya apa nih gak ngurus teknologi sama sekali dong harusnya mungkin kalau dibilang ya title-wise sih masih ya COO lah gitu tapi kami company baru masih berdua jadi sebenarnya juga kalau dibilang gak ngurusin teknologi gak juga karena everything else masih diurusin sebenarnya mungkin lebih tepat kalau dibilang co-founder ya co-founder aja cuma lebih kayak kalau dibilang title-specifik gitu ya gitu sih tapi memang ke apa namanya sorry jadi memang ke depannya diharapkan lebih rada ngejauh dari dari teknologi harapannya oke kenapa tuh apa maksudnya kayak menemukan passion baru kayaknya aku lebih suka di bagian mengurus line up operation pipeline segala macem gitu ya semenjak menjadi CFL gitu atau kayak aduh udah bosen lah ngoding udah yang lain aja sebenarnya faktornya salah satunya pengen nyobain sesuatu yang baru ya jadi maksudnya karena ngoding masih suka sampai sekarang juga saya masih ngoding dan kayaknya itu udah rada gak terpisahkan juga sebenarnya gitu cuma lebih ke kayak ketika saya jadi CTO tuh lebih lebih banyak interest sama kayak senang aja gitu kayak kalau misalkan kita dapat kami dapat feedback dari apa namanya misalkan dari teman-teman tim gitu ya atau dari kayak orang kayak oh iya nih kerja di di company ini enak gitu kayak ada oh jadi terbantu dan segala macemnya jadi kayak pengen lebih geser ke yang nyentuh itu aja sih yang nyentuh humanistik gitu loh istilahnya dan juga selain itu ya operation maksudnya kayak proses dan sebagainya pengen ngeksplore aja gitu loh lebih sangat penasaran sih ke arah situ apalagi dengan banyak baca buku yang berhubungan dengan company culture dengan ya operation juga gitu ya jadi kayak itu titik dimana bisa menerapkan itu semua di perusahaan ya ya betul betul banget itu tapi tadi menarik tidak bisa lepas dari programming juga gitu nah ini mungkin agak berkaitan dengan salah satu hobi barunya gitu ya yaitu membuat konten di youtube gitu ya kalau gak salah namanya satria game dev itu dulu kepikirannya maksudnya trigger untuk ah bikin konten di youtube ah itu kenapa gitu apakah pengen rencana oh kayaknya pengen jadi youtuber aja deh gak usah jadi game developers atau kan untuk menyalurkan saja gitu keinginan untuk ngoding mungkin faktornya banyak ya tapi ya karena kan saya udah udah ngikutin ya udah sering nonton youtube lah kita semua tapi juga apa namanya ada udah muncul desire buat kayak pengen bikin konten tapi kan gak-gak aja gitu triggernya banyak jadi triggernya tuh pertama karena pandemi ya di rumah aja ya kan pasti gak banyak kegiatan keluar kedua juga ini sih jadi baca buku ini show your work dari Austin Kleon itu recommended banget dimana kayak kata menurut dia tuh kayak kalau zaman dulu kan maksudnya seorang seniman itu ya pengennya nunggu jadi baru hasil jadinya dikeluarin gitu tapi sebenernya tuh orang itu lebih interested juga sama prosesnya gitu loh kayak gitu loh sama prosesnya dan apa aku jadi baca buku itu tuh bukunya cukup tipis ya jadi maksudnya kayak gak yang harus dibaca berminggu-minggu gitu mungkin 1-2 hari selesai dan tapi itu menginspirasi saya juga buat bikin bikin konten gitu karena lebih ke mikirnya kayak sebenarnya bukan mau cari duit atau gimana ya cuma lebih ke kayak dulu saya belajar kan sendirian atau didak gitu ya ada beberapa yang itu tuh sulit didapetin oleh orang-orang kayak saya kalau saya gak belajar dengan formal gitu loh jadi ya mau ngelengkapin itu aja gitu karena yang menurut aku kan tadi kan tadi bilang kayak coding itu yang penting tuh fundamental dan problem solving makanya di youtube yang di-share juga lebih fokusnya tuh ke situ gitu jadi biar kayak mungkin ada 1-2 orang yang bisa dapet benefit dari apa yang udah saya pelajari sebelumnya sebenarnya simply kayak gitu sih gitu iya bagi orang-orang yang dulu kalau Fadil dulu kondisinya tidak ada teman bertanya tidak ada teman belajar gitu ya ini berarti sama Fadil disiapkan medium ya untuk belajar dalam bahasa Indonesia pula gitu ya jadi buat orang-orang Indonesia juga seneng ini satu lagi nih satu lagi deh selain satria game dev gitu ya ini ada satu lagi yang aku rasa menarik dari Fadil yaitu sekarang bersama teman-teman yang lain juga gitu ya nge-create sebuah komunitas untuk orang-orang belajar ya untuk semua yang baru-baru itu bisa belajar apa namanya IGG itu boleh ceritain gak? Indie Games Group Indonesia ya sebenarnya ini suatu komunitas yang apa namanya kita tuh pengen pengen bikin suatu komunitas yang setelah di apa namanya diobrolin lebih ke identitasnya pengen kayak buat yang teman-teman yang mungkin masih baru gitu ya masih kayak masih baru penasaran doang atau kayak masih fresh grade atau masih entusias gitu loh buat ada teman gitu loh di game industri gitu loh yang sama-sama kayak lagi lagi berjuang dan mungkin kadang-kadang misalkan clueless ya kayak cari info ini dimana sih cari info itu dimana gitu sih jadi kita sama teman-teman ya dibantu juga sama sama Agi dan sama Google juga buat buat apa namanya ngebikin komunitas ini sih bareng-bareng gitu sih kira-kira ya pengen aja gitu kayak ya sama kayak dulu lah saya juga sangat dibantu sama komunitas ya saya harap juga bisa giving back the same lah kira-kira sih kayak gitu jadi ini pas banget dengan goalnya dari pre-start ya pre-start kan goalnya untuk ngebantu nih teman-teman yang masih penasaran untuk masuk industri game dengan cara kita ngundang-ngundang kayak Fadil teman-teman untuk cerita nih pengalaman mereka dulu gimana sih starting pointnya nah bagi teman-teman disini yang udah mulai oh kayak gini nih oke deh aku mau mulai tapi aku gak ada teman nih nah itu bisa gabung si IGG itu ya itu di di Discord ya di Discord ya di Discord cara gabungnya gimana tuh kalau misalkan ada orang-orang pengen masuk grup itu ya apa namanya tinggal panggil aja invite linknya jadi kan Discord.gg slash IGG dash Indonesia jadi langsung di join ya udah tuh udah bisa join aja nanti kita tinggal ngobrol disitu gitu sih sama teman-teman yang lain dan komunitasnya juga masih baru ya jadi kayak masih masih sangat growing banget masih apa namanya ya masih grassroots banget lah jadi kayak apa namanya makanya kita juga kayak pengen denger juga kayak dari teman-teman yang baru nih yang udah join pengennya kayak gimana biar kita juga bisa provide apa namanya komunitas yang lebih inilah lebih dekat gitu sih di situ juga jadi ini teman-teman abis dengerin sesi sama Fadil hari ini kemudian ngeliat perjalanannya mungkin ada yang relate ada yang aduh ini gue juga ngalamin hal yang sama nih atau pengen jadi pengen bertanya-tanya lebih lanjut nah di grup itu juga ada tuh ada Fadil ada teman-teman dari game dev lain juga itu yang bisa ditanya-tanya jadi jangan malu-malu untuk melakukan masuk oke Fadil ini kita seru banget ngebolernya gak terasa udah hampir sejam waktu kita sudah lebih dari yang di seharusnya jadi terakhir aja nih dari Fadil dengan pengalaman dari awal dulu apa dari kuliah kemudian kerja mengalami apa kerja di industry game pertama sebagai game programmer kemudian ngerasain di startup juga sebagai CTO dan sekarang ngerunning company-nya sendiri gitu kan itu pengalamannya sudah banyak sekali nah dari pengalaman sepanjang itu ada gak sih tips dan trik yang bisa Fadil berikan buat teman-teman disini yang baru memasuk ke industry game kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan yang pasti sih kalau yang pertama pasti disukai aja ya perjalanannya kalau aku lihat sih gitu jadi kayak aku ngerasa kayak salah satu yang ngerasa diberkahi gitu ya dengan bekerja di industry game itu adalah kita ngerjain sesuatu yang kita suka gitu loh jadi kayak namanya karena dulu suka game jadi bikin game gitu kan ya ya gitu sih jadi kalau kalau suka tuh jadinya apa namanya segala hal itu walaupun susah tuh jadi jadi lebih lebih punya kekuatan lah buat menanganinya gitu mungkin gak jadi lebih mudah ya tapi kayak kita lebih kayak bisa bisa ngejalannya terus ya terus ya intinya juga selain itu ya jangan jangan lupa ber sharing aja gitu jangan lupa sharing aja walaupun kayak misalkan aku belum pede nih gitu mungkin noob question kayak noob question noob question itu gak apa-apa gitu loh kayak kita semua disini komunitasnya juga kan maksudnya gak yang sebesar itu juga kita masih relatif sih masih kecil jadi kayak jangan malu-malu buat buat nanya-nanya walaupun noob question dan mungkin kayak oh ini si suhu atau siapa gitu takutnya di base gak sih gitu dan apa namanya jangan pernah malu lah buat bertanya gitu sih mantap nikmati prosesnya sharing pekerjaannya dan jangan malu bertanya oke thank you banget loh Fadil waktunya ngobrol-ngobrolnya sharing-sharingnya seru banget oke teman-teman I think that is for today semoga sesi kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Fadil hari ini bisa memberikan teman-teman keberanian dan keyakinan untuk pre-start memulai untuk menjadi game developer saya Adam Arisa Smita undur diri dulu kita ketemu di episode berikutnya keep playing games and start making games thank you Fadil thank you bye bye